oke ya mas bro disini saya coba untuk melepas seal, seal water pom kepunyaan xeon RC ataupun xeon kargo juga sama letaknya ada di sebelah kanan atau tepatnya di area magnet ini ada ring kameraku buruk sebentar ya mas bro oke disini kelihatan apa orang oke disini tadi urutan yang pertama adalah kancingan kancingan ini kita lepas ada ring lalu kipas kipas plastik pompa oli ataupun gigi pompa oli nya apa gigi bukan pompa oli gigi water pom gigi nya pemutar radiator oke langsung kita lepas disini ketemu sama asnya yang tersulit disini adalah melepas bagian seal nya bagaimanakah cara melepas nya coba kita hancurkan disini di area yang sebelah kiri disini kita pur nanti kita pakai track terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih k test semuanya téz m terima kasih bikin dulu ya mas bro dirusak dulu tarolah kelihatan kita rusak dulu bagian karetnya terima kasih hai oke oke seperti ini ya mas bro oke ya mas bro disini ini kita kerok juga salah kelihatan orang kelihatan orang kelihatan orang kelihatan ya apa gambar sengapi intinya disini di dalam ini dikerok juga ini dikerok ini biar nyangkut trackernya ini biar nyangkut di bagian dalam jangan cari yang di atas ini ini terlalu tipis ini kita nge tracknya dari dari dalam sini biar nyangkutnya itu dia juga banyak sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya selamat menonton oke oke disini yang penting ini trackernya ini bisa masuk orang kelihatan dengan belak oke mas bro ini udah masuk tinggal kita track mudah-mudahan bisa ngangkat dia di depan di depan jangan biar ya Oke seperti ini kita pastikan silnya enggak ketahan biar nanti bisa keluar Hai ora kelihatan tore Rek ini seperti ini mas belu ya kelihatan apara seperti ini oke ini silnya mulai terangkat itu silnya mulai terangkat tapi untuk posisinya dia mepet kita posisikan lagi agar ini dia bisa keluar ya itu kan udah keluar ini kita posisikan agar yang samping juga ikut keluar enggak tertahan oleh pelat penahan Pak kamera meng oke bisa terlihat ini mudah Oke ini cara melepas sil mechanical ataupun sil waterpom kepunyaan motor Xeon itu motornya seperti ini ini motor ngejim lagi barat lagi gara-gara sil waterpomnya ini juga aus ketika penggantian blok baru sil waterpomnya juga enggak diganti makanya pemakaian dua minggu pistonnya hancur ngejim lagi barat oke ya Mas bro itu salah satu cara melepas sil waterpomnya kepunyaan motor generasi Yamaha Xeon ini dibilang sulit kadang kalau main pukul aja biasanya ini rawan pecah ataupun rawan istilahnya retak jadi nggak malah ganti malah tekor harus ganti ini juga oke cara lepas sil waterpom dengan menggunakan tracker bearing tracker bearing CPT semoga bermanfaat Oke tahap finishing penggantian blok tinggal nunggu motornya dinyalakan Oke disini kasus Xeon RC juga habis banyak gara-gara air radiator kemasukan ke menyelinap ke bagian ruang bakar akhirnya sekernya sekernya juga baret dan ada yang patah kini finishing dan selesai Coba suit remnya di depan oke mantap ya mafro you you